Assalamualaikum Sobat Agro pecinta tanaman anggur di seluruh Indonesia Tanam anggur di rumah atau di kebun yang tampilan buahnya eksotis Sekaligus banyak keunggulan buahnya Dan pertumbuhan tanamannya itu menyenangkan dengan batang bulat Harus nih tanam jenis Riadora Ini ditanam Sobat Agro bulan 6 tahun 2023 Ini kita syuting tanggal 10 Maret 2024 Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 Berarti dia umurnya 8 setengah bulanan ya 8 setengah bulanan dari tanam sekarang syuting tanggal 10 Maret 2024 8 setengah bulan nih batang utamanya seperti ini Primernya ini satu genggaman tangan orang dewasa Dan dia cenderung bulat ya Sobat Agro lihat di beberapa tempat lain juga bulat Sebelumnya itu kita Sobat Agro tanamnya dari bibit sekitar 50 cm waktu itu Bibit sekitar 50 cm setinggi ini kira-kira dengan batang bawahnya Alfonso Nah ini terlihat tuh sambungannya sudah menyatu Sambungannya sudah menyatu Batang atasnya terlihat sedikit lebih besar dari batang bawahnya Ini pertumbuhan batangnya primer Jadi nyenengin banget nih melihat pertumbuhan anggur jenis Riadora Nyenengin banget batangnya bulat Nah ini kelihatan pecah-pecah semua Ini tandanya dia kan pembesaran batangnya terus terjadi tuh Kulit batangnya terus pecah Kelihatan detailnya tuh terus pecah Artinya batang terus membesar Sama nih di sekundernya kita lihat batangnya juga besar Cenderung bulat Kemudian tersiernya besar-besar juga tuh Ukuran tersiernya ini lebih dari sedotannya Ditambah dengan kegenjahannya Ini perdana berbuah Di 8,5 bulan ini hasil-hasil Excel Break Sebagian sudah Sobat Agro Panen Ini beri-beri lanjutannya nih Pembuahan bertingkat dia juga mantep banget buat pembuahan bertingkat Daunnya juga subur Daunnya itu tidak terlihat layu atau apa ya setelah tua nih Daunnya tetap segar nih Jadi pohon terlihat sehat, segar Seperti ini Kemudian tentu saja yang utama kualitas dari buahnya ya Kualitas dari buah jenis early adora ini Sobat Agro bisa bilang dari semua yang pernah dikicip Untuk jenis anggur impor yang banyak ditanam para penghobi itu Ini bisa Sobat Agro bilang yang terbaik rasanya Karena ini tuh renyah banget ya Garing, renyah Seperti tekstur buah anggur impor premium di supermarket Kalau ada yang pernah beli atau suka makan jenis adora sitless itu mirip Kerenyahannya Kemudian tentu keunggulan utama lainnya itu dia alami tanpa GA3 itu sitless Sebagian sitless, sebagian berbiji semu Berbiji semu yang lunak yang bisa juga dikonsumsi gitu Artinya banyak banget keunggulan jenis renyah adora Kemudian bisa dilihat sendiri nih Eksotis banget ini Sampai menjelang mateng dia Bener-bener mateng sempurna itu Eksotis tampilannya Customer yang datang ke Sobat Agro pasti terpukau Dan pasti menanyakan bibit jenis renyah adora gitu Manisnya juga kalau sudah mateng sempurna dapat banget Ini salah satu yang terbaik yang bisa ditanam oleh penghobi tanaman anggur nih Jenis renyah adora Jadi jangan sampai enggak tanam ya Ini wajib di koleksi dan nanti bisa rasain sendiri Kalau dirawat dengan bener-bener seperti ini Buahnya mulus sampai panen itu nikmat banget rasanya